Halo Kemini, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Kabar baik, pesan semesta, apakah untuk Anda? Baiklah, mari kita mulai. Far of Spring Banyak kelimpahan sepertinya akan hadir dalam kehidupan Anda, hubungan-hubungan yang naik kelas, perayaan-perayaan yang membahagiakan, mengembirakan, dan semua ini hal baik yang akan Anda terima sebentar lagi, patutlah untuk Anda syukuri, besar kecil itu layaklah untuk Anda syukuri. Oke, hubungan yang naik kelas, kemudian pernikahan mungkin, mungkin ada kelahiran, ada kehamilan, dan I love you, do you love me, pernyataan-pernyataan isi hati, semacam itu. Kestabilan ekonomi mungkin di sini, ada yang bisa membeli rumah, atau angka-angka mengeluarkan nominal yang cukup besar, selama ini sudah direncanakan dengan baik, akan bisa terrealisasi. Jadi, membeli mobil, bertamasya, mengadakan acara, ini membutuhkan dana yang cukup besar, dan saya rasa melihat ini Anda akan bisa melaksanakannya, memenuhinya, merealisasikannya. Dan bersyukurlah untuk hal baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tersebut. Three of all two untuk berikutnya, saya rasa di sini merupakan pesan untuk Anda, ikutilah apa yang menjadi minat Anda, dan semakin kembangkan itu, bahkan Anda, kemampuan Anda, dan semakin kembangkan itu. Untuk berikutnya ada nine of winter, lepaskan ketakutan, kekhawatiran, overthinking Anda, jangan hanya berpikir kepada hal-hal yang menakutkan, berupa kegagalan, berbentur, nanti terbentur sesuatu, dan begini, stuck, nanti, hmm, itu Anda akan tetap berada di sana. Oke, Anda tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang. So, wajar ada ketakutan ini dan itu, but, tidak berhenti sampai di sana, cobalah untuk mencari jalan keluarnya pula, jika memang, apa yang Anda takutkan tersebut terjadi. So, mencari solusi pula, plan A, plan B, plan C, jika Anda tidak membiarkan, melepaskan kekhawatiran, ketakutan Anda, Anda akan tetap berada di rawa Anda. Oke. Baiklah, tidak bisa bertumbuh dan berkembang, maka, sudahlah overthinking Anda, move onlah, bangkitlah kembali. Baiklah, six of summer, lakukan sebuah perpindahan, karena setelah Anda mengambil langkah untuk melakukan sebuah perpindahan atau perubahan, di sini banyak hal baik yang akan Anda temui atau dapatkan nantinya. Positive change, akan ada sebuah perubahan positif dalam hidup Anda, tidak stuck lagi, justru akan mungkin semakin bertumbuh dan berkembang. Dan untuk beberapa day Anda, jika mungkin memang akan melakukan sebuah perpindahan, entah resonate dengan apa yang saya sampaikan di sini atau terpotong, merupakan kisah tersendiri dalam hidup Anda. Anda akan melakukan sebuah perpindahan, perjalanan, karir, bertamasya, pindah profesi, atau pendidikan. Ini Anda akan bertemu dengan hal-hal baik di seberang sana. Apa yang Anda lakukan, perubahan yang Anda lakukan, perjalanan yang Anda lakukan, tidak sia-sia. Baiklah, sampai di sini dulu semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih.